Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantoswito Channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini Baik kali ini kita membahas mengenai kubus yang dicat ya Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini Balok yang terdiri dari kubus-kubus satuan Akan dicat seluruh permukaannya, tentukan Banyaknya kubus satuan yang terkena cat pada Yang A, satu sisinya B, dua sisinya C, tiga sisinya Dan D, kubus yang tidak dicat Teman-teman, sini kalau saya ilustrasikan Jadi disini sudah ada balok Cuman disini tersusun atas beberapa kubus satuan Nah disini ada saya ringkas dari pertanyaan tadi ini Nah sebelum kita mengerjakan ini Kita tulis terlebih dahulu Yang pertama, karena sisi kubus itu ada bagian depan Nah ini maksud saya tulis depan Beli ini saya singkat belakang teman-teman ya Jadi ini bagian belakang Kalau depan, belakang Ini kiri, berarti sebelah sini Dan ini sebelah kanan Lawannya ya Terus ini ada atas, bawah Tentunya atas ini, bawah Jelah sini ya, di bawah ya Nah setelah itu mari kita cat bersama-sama Nah kita mulai terlebih dahulu Berarti yang bagian depan ini ya Misalkan seperti ini dicat Berarti ini satu kubus ini ya Karena pertanyaannya cuman satu sisinya saja Berarti yang depan ini ya Satu Nah ini juga bisa kan ya Dua Nah ini sudah ada tiga disini Nah ini bagian depan, sudah ya Karena cuman satu sisi saja Nah berarti kita tulis disini ya Yang bagian depan Yang di depan ini cuman ada tiga teman-teman Tentunya kalau di depan tiga Berarti di belakang juga sama ya Ada tiga juga ya Makanya disini belakang juga tiga Belakang juga tiga seperti ini Bagaimana yang sebelah kiri Ya sebelah kiri karena gak terlihat disini ya Sebelah kiri berarti kita coba yang sebelah kanan dulu dah Ya misalkan disini yang kita cat ini Bagian kanan tentunya ada dua Dua kubus ini ya Nah ini Satu dua Nah berarti Kalau sebelah kanan ada dua Di sebelah kiri Juga ada dua ya Berarti kanan kiri sama ya Maka saya tuliskan disini Jadi dua dua ya Bagaimana bagian atas Yang bagian atas ini yang bisa kena cat Satu sisinya saja Nah ini kita cat seperti ini Berarti ada berapa ini Tuh dua tiga Empat lima enam Ada enam sisi ya teman-teman ya Ada enam kubus Sisi kubus maksudnya Nah berarti disini atas enam Kalau atas enam Otomatis bawah juga Sama kan ya Enam ya Makanya Makanya disini saya tuliskan atas enam Bawah enam Nah berarti ada berapa sisi ini Yang terkena cat Hanya satu sisi Ya ini kita jumlah Tiga tambah tiga Tambah dua Tambah dua Ya Nah ini udah sepuluh nih ya Tambah enam Tambah enam Nah makanya disini ketemu Dua puluh Dua ya Nah saya tuliskan disini Dua puluh dua Bus Nah Nah kita jawab yang bagian B Teman-teman B ini yang ditanyakan Dua sisinya saja Ini bagian depan Kita lihat ya Bagian depan Kalau dua sisi Misalkan seperti ini Nah ini dua sisi ya Depan ini sama atas Ini saya jadikan satu Ini satu kubus Tapi kena dua Sisi Ini sudah berapa ini Satu Dua Tiga Selanjutnya di bagian bawah Kita lihat Yang disini Masih masuk bagian depan ya Nah ini karena gak terlihat Makanya disini Kita hitung Ini juga sama Disini tiga Disini juga ada Tiga juga ya Sudah Sudah Yang kena Dua sisinya itu Enam kubus Nah Terus disini Masih ada lagi Yang sebelah sini Bisa ini ya Ini juga ada dua sisi Nah berarti kita cat juga Seperti ini Nah ini karena gak terlihat Berarti cuma sebelahnya ya Tapi tetap dua sisi Masih ada lagi Sudah tidak ada ya Berarti untuk bagian depan aja ini Kalau kita hitung Ada delapan ya Yang dua sisinya Dicat kubusnya itu Berarti kita tulis bagian depan Ada delapan Delapan seperti ini Kalau depan itu Ada delapan Otomatis di bagian belakang Juga sama ya Delapan juga Bagian belakang disini nih Saya cat dahulu Karena yang terlihatannya ini Ini ada tiga Ya kan Berarti disini Sama dengan ini kan ya Ada tiga Kubus disitu Nah Terus ada lagi Yang sebelah sini Ini juga terlihat ya Tapi yang sebelah sana Gak kelihatan Nah Ya sebenarnya bagian belakang ini Banyaknya sama dengan bagian depan Teman-teman Ini kan sudah Tiga ya Di bawah juga Tiga berarti sudah enam Nah ini sebelah sini kanan Satu berarti tujuh Sebelah kiri Satu berarti delapan Delapan juga ya Namanya saya tuliskan delapan disini Sekarang kita lihat bagian kiri dan kanan Mana maksudnya bagian kiri dan kanan Kita lihat Ini kita cat bagian kanan dulu nih Yang mudah dilihat Ya ini berarti sudah ada dua kubus ini ya Yang dua sisinya Dicat Seperti ini Nah terus bagian bawah bisa gak Ini bisa ya Ini kita cat juga Berarti sudah ada berapa Empat ya Nah bagian kanan empat Berarti bagian ini Juga bisa Bagian kiri ini maksudnya ya Tapi yang terlihat cuma ini Makanya kita cat sini Sebenarnya yang bawah juga sama dengan Yang ini tadi ya Berarti disini sudah empat Sebelah kanan Sebelah kiri juga Empat juga sama Berarti kita tulis disini Empat sama empat ya Nah ini empat sama empat Nah bagian atas sama bawah bagaimana Kalau atas sama bawah ternyata Sudah ya Sudah dihitung ini tadi kan Berarti disini Sudah tidak ada Atau sudah habis Kita gunakan bagian depan aja tadi Nah berarti ini kita jumlah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 4 Maka akan ketemu Nah ini 24 ini teman-teman Bagaimana dengan Tiga sisinya Tiga sisinya Berarti kita lihat disini Ini Dicap warna putih aja ya Nah ini kan Satu, dua, tiga Ini satu, dua Dan bagian bawah itu tiga Ini kan tiga sisi Ini kan sudah dua ya Nah seperti itu Nah ini juga sama ini Ya Satu, dua, tiga Sebelah kiri disini Satu, dua, tiga Nah ini berarti Pocok-pocoknya Atau ujung-ujungnya ini Yang tiga sisinya itu Terkena cat Jadi disini bagian D Kita tuliskan Bagian C Maksudnya ya Berarti ada berapa ini Bagian depan aja Disini ada empat ya Dan bagian belakang juga Empat Sama Maka disitu Kalau 4 tambah 4 Tentunya Ada Delapan Kubus ini ya yang kena ya Terus yang bagian D Disini Kubus yang tidak Terkena cat Atau yang tidak dicat Mana ini Nah tentunya ini Yang ada di dalam ya Yang ada di dalam berapa Nah kalau yang bagian atas Kan ini teman-teman ya Ini kan kena semua nih Bagian bawah juga kena semua Ya Yang berarti cuman Kalau bagian sebelah kanan ini Juga terkena cat Yang sebelah kiri juga Terkena cat ya Karena seluruh permukanya Berarti cuman bagian tengah-tengah sini Bagian tengah-tengah ini ya Nah kalau dilihat sebenarnya Bagian tengah cuman disini ada Nah yang lurus sama warna pink ini Berarti di tengah-tengah ini ya Berarti ada berapa Ada 6 ya Bagian tengah sini yang kena cat Nah berarti kita tulis disini 6 Nah 6 kubus ini Nah baik itu ya teman-teman Mudah-mudahan yang sedikit ini Ada manfaatnya Banyak kesalahan Semua adalah karena Keterbatasan saya Sehingga mohon dimaafkan Dan akhirnya Sampai bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax